Sama, NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu, pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat, masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang. Kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII, yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini, salah satu wilayahnya, itu komandemen sembilan, itu yang sekarang menjadi Al-Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau kira-kira kalau pakai solawatnya orang NU itu, mengadu NII dengan NII itu sama dengan solawat asyil itu. NII adu saja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri. Menampilkan sosok azaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balai ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak, yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan azaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar, Ba'asir, dan cabang-cabangnya itu, latar belakang disebut, dihukum kerana berundang terorisnya. Pesantrennya sudah dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren, nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu, kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus bagaimana? Panji Gumelangnya itu, saudara, Panji Gumelangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren, nanti kita bina. Karena secara resmi, pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu. Alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus. Tapi yang dibalik itu, yang kita tindak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.